Femmes, liburan pake kapal? Waduh, seru banget Femmes. Melihat pemandangannya, ya kan? Wah, suasananya. Liburan bareng keluarga, wih cakep banget. Apa kita beli aja kali ya? Boleh nih satu nih ya? Biar bisa jalan-jalan kapal kita mau, ya nggak? Wih, cakep tuh. Siapa bilang punya kapal pesir cuma mimpi? Kamu bisa juga kok punya yat. Tapi ada remote kontrolnya, Femmes. Harganya juga murah kok. Cuma 5-15 jutaan aja. Ya, nggak murah-murah banget sih. Tapi jelas, jauh lebih terjangkau dibandingin beli kapal pesiar aslinya. Di Desa Warna Sari, Kabupaten Sukabumi, ada lho, Femmes, pembuat remote kontrol kapal pesiar ini, Femmes. Bahannya memakai triplek gitu. Hebatnya, bikinnya nggak pake sketsa, nggak pake pola lagi, juga nggak pake skala, langsung dipotong di triplek. Tapi hasilnya, oh my, wow. Bisa mirip sama aslinya. Ini dia pengrajinnya. Namanya, Kang Adi Winata. Meski cuma lulusan sekolah dasar, Kang Adi ini jago loh bikin kapal RC. Meski hanya belajar lewat media sosial, hasilnya nggak kaleng-kaleng, Femmes. Wah, saya pisan lah. Anyway, kenapa kepikiran buat remote kontrol kapal pesiar ya? Ternyata awalnya, dia cuma iseng-iseng aja nih, Femmes. Sebelum bikin RC ini, Kang Adi ini sempat bikin miniatur rumah. Karena dirasa kurang menantang, akhirnya Kang Adi membuat kapal pesiar. Widih, bisa gitu ya? Hebatnya, semua proses dari pembuatan rangka, planking, atau penutup rangka, sampai pemasangan kabel, seluruhnya dilakukan sendiri oleh Kang Adi. Seperti kapal Scharhorn asal Jerman ini, Femmes. Kapal wisata ini butuh waktu satu bulan untuk membuatnya. Pantasan aja, harganya mencapai 7 juta rupiah. Sejak pertama kali membuat RC kapal pesiar pada 2020 lalu, hingga kini total sudah ada 20 unit kapal. Mulai dari kapal pesiar, kapal tunda, speedboat, finisi, sampai Titanic. Wih, kasih empat jempol deh! Pengirimannya sudah ke berbagai tempat di tanah air. Dalam waktu dekat, miniatur kapal buatannya bakal dikirim ke Oman. Wih, Indonesia mendunia! Namanya remote control. Ya jelas, bisa gerak dong, Femmes. Karena berfungsi di air, bagian bawah kapal ini dijamin kedap air. Jadi, nggak bakal kemasukan air. Karena sudah didempul dan dilem. Bagian dalam kapal juga sudah dilapisi resin lho. Bobot kapal pesiar ini sendiri sekitar 6 kg. Sebelum dikirim, kapal ini bakal dicoba dulu nih selama seminggu di air. Termasuk, mencoba bermanuver-manuver ekstrim. Biar keamanannya terjamin. Wah, keren ya! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.